Kelas 8 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 78, sesi 4, fokus kekebahasaan. Nah kita menggunakan kata kerja bentuk lampau untuk menyampaikan tentang kejadian-kejadian masa lalu pada sebuah cerita. Kita menggunakan kata-kata kerja tersebut untuk, yang ini yang satu, membuat tindakan. Atau melakukan tindakan, seperti contohnya shake, dia shook ya, ini contohnya. Ini menggoyangkan ya, anak bebek warna kuning menggoyangkan sayapnya. Menunjukkan sebuah proses berpikir. Induk bebek berpikir tentang, memikirkan tentang telurnya. Mengidentifikasi sesuatu dengan panca indera kita. Ya ini show panca inderanya adalah melihat dengan mata. Ibu induk bebek melihat lima anak bebek kuning. Kemudian mengekspresikan sesuatu, menyampaikan sesuatu. Kamu semua sangat cute ya, mengemaskan. Nah kata, nah kata si induk bebek. Kemudian mengkoneksikan atau menghubungkan informasi. Ini pakai tubi ini ya. Nah, anak bebek yang buruk rupa, abu-abu dan pemalu. Nah itu dia. Kemudian, sekarang cobalah untuk melakukan aktivitas berikut ini tentang kejadian masa lalu pada cerita anak bebek buruk rupa. Itu di part 1 dan part 2. Nah, jadi kita akan melihat apa itu perintahnya. Lengkapi kalimat-kalimat dengan kata kerja pada bentuk masa lalu berdasarkan gambar. Nah, ini dia contohnya yang nomor 1. Gambarnya adalah induk bebek duduk pada sarangnya. Yang kemudian, 5 telur bebek. Apa isinya di sini? Menetas ya. Nah, ini hedge ya. Head. Nah, itu dia. Kemudian, berikutnya, gambar berikut. Five ducklings, ya. Lima anak bebek itu menggoyangkan sup sayapnya ya. Sup. Kemudian, telur terakhir, krek. Krek. Ini berdasarkan cerita yang part 1 dan 2 ya. Bebek abu-abu, titik-titik, dengan gemetaran yang lucu, gemetar. Jadi, dia walk, ya, berjalan dia ya. Si induk bebek, counted menghitung ini. Dia sedang menghitung ya. Menghitung, eh bukan menghitung. Ah, bahasa Inggrisnya menghitung, counted. Nah, itu untuk kemudian, bagian B. Kita lihat, lihat pada cerita anak bebek buruk rupa, bagian 2, gemali. Lingkari atau tandai seluruh kata kerja pada bentuk pasten, ya. Bentuk lampau pada cerita tersebut. Bergunakan pena hijau. Nah, itulah tugasnya. Kalian melihat yang ini. Yang di halaman ini. Tandai semuanya ini dia ya. Yang ini, tandai mana yang pastennya. Dalam bentuk pasten, kamu tandai dengan pena warna hijau. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.